Intro Membahas tentang jodoh memang selalu menarik perhatian, terutama dalam proses penantian jodoh yang terkadang sulit ditebak. Seperti kisah pasangan satu ini, Adin dan Michael yang mengawali pertemuannya melalui traveling. Pertama kali kita berjumpa, saya berjumpa di Indonesia, dan saya mencari keluarga untuk mencari Ramadan. Dan saya mencari keluarga online yang bisa menghasilkan saya, dan saya menemukan keluarga Adin, dan itu seperti yang kami berjumpa, di rumah dia. Jadi, itu kan karena Michael request-nya itu dari website, khusus untuk para traveler nih, Coachurfing. Terus Michael bilang mau ngeliat nih tradisi lokal masyarakat di kota Medan pada saat Ramadan. Nah, jadi aku pikir, oh yaudah kenapa enggak? Ada orang yang tertarik mau tahu soal Ramadan nih, kayak gitu. Jadi, aku terima request-nya, yaudah. Jadi, stay sama keluargaku selama Ramadan. What the first time I traveled through Indonesia, I was staying with many local families like in Bali, Lombok, Java, dan semua keluarga itu adalah keluarga muslim dan saya menemukan itu sangat menarik jadi tahun yang setelah itu, ketika itu adalah ramadhan, saya pikir itu adalah ide yang bagus untuk menghabiskan ramadhan dengan keluarga indonesia yang baru jadi itu sebabnya saya kembali pada ramadhan terus waktu kita ngobrol-ngobrol kadang ada gathering sesama komunitas itu juga terus dia bilang setahun depan aku mau puasa full terus dia menunjukkan ketertarikannya soal islam banyak banget lah terus banyak nanya ke aku jadi dari situ juga aku jadi pengen belajar lebih banyak kan supaya nggak sampai salah menjelaskan soal islam sampai akhirnya pas dia mau alaf terus langsung mau serius dan berani ngomong ke orang tua itu itu sih yang buat impress jadi bukan pas lagi di rumah itu karena dia ketertarikannya sama islam aku jadi kayak, ya Allah kalau dia ini mau engkau tunjukkan hidayah kasih hidayah gitu cuma ngerasa seneng aja kalau ada orang yang tertarik sama islam jadi nggak ada kalau yang secara personal tapi begitu dia mau alaf terus dia bilang dia suka gitu dan mau serius terus berani ngomong langsung ke orang tua itu sih yang langsung bikin oh ada ya ternyata orang gitu mau alaf terus langsung mau serius berani ngajak nikah malah kayak orang Indonesia bisa aja kayak apa ya bisa PHP-in orang sekian tahun misalnya kayak gitu jadi itu sih yang buat aku impress dan langsung kayak luluh lah tapi dibalik itu semua kan selama prosesnya ada istiqoro kayak gitu banyak yang menganggap bahwa Michael menjadi mualaf hanya untuk menikahi adin namun ia membantahnya dan mengaku sangat beruntung dapat mengenal islam Michael juga yakin keputusannya untuk menjadi muslim merupakan pilihan terbaiknya i think i learned things from her yeah but of course you don't convert for a person like we also get many questions from people like oh it's so nice that you convert to marry adin but that's not true so there are also people who say like well what if you will get divorced now will you still be a muslim or not but like me being a muslim has not to do with getting married to her itu cuma salah satu apa ya salah satu keluarga yang buat dia semakin mau tau tentang islam terus ya aku juga salah satu orang yang dia tanyai mengenai islam kayak gitu tapi untuk yang meyakinkan kayak gitu sih dirinya sendiri karena Michael kan ngambil kelas tentang islam di jakarta sama di kuala lumpur dan itu tanpa sepengetahuan aku gitu jadi mungkin kami mungkin kami hanya salah satu keluarga yang membantu apa ya memperlihatkan islam lah ya menurut aku ya like before i stayed with her family i visited many other families also so many families helped me to guide to islam and her family is also one of those families but it's also important to say that all those families they never like forced me to do anything or they didn't have the intention to convert me or something it's just that they all wanted to show me a little bit of islam and yeah for me i put all those pieces together and then i became Muslim karena keduanya merasa nyaman dan cocok satu sama lain Michael memutuskan untuk kembali ke Medan dan menikahi Adin oh like first we were only talking a lot and we were just very good friends and then after staying in Medan with her family i traveled again first to other countries and then after a while i thought i really want to go back to Medan i want to meet her again and then i went back and then it started karena proses kita kenal itu sampai nikah cuma kurang lebih setahun jadi emang kayak gak ada sesuatu momen yang spesial kayak gitu sih emang kayak berasa tiba-tiba aja tapi mungkin kayaknya kalau jodoh itu emang kayak gitu tiba-tiba ya kayak yakin aja ini jodoh gitu gak ada yang gimana-gimana ya like first of all i was not looking for a girlfriend or i was not looking for a wife like many people think that she was looking for a foreigner i was looking for an asian girl but that's not true so i was just learning about islam trying to meet many new people and have a nice experience and then suddenly i fell in love yeah it's a very difficult question always we always get that question but yeah after a while you just fall in love with someone and it's difficult to say why that happens or what it is exactly after a while you just know like i want to be with that person that's it orang-orang di sekeliling mereka pun ragu akan pernikahannya karena perbedaan budaya yang sangat jauh berbeda namun mereka yakin apa yang menjadi keputusannya adalah tepat enggak sih karena emang selama berproses itu kan emang kita apa ya cerita lah gitu ke temen ke keluarga jadi pas awalnya aja sih kaget tiba-tiba diajakin nikah sama orang bule gitu kan tapi kalau misalnya setelah itu ya fine-fine aja cuma awalnya ya kaget karena ini datang dari mana jauh kayak gitu budayanya beda terus baru kenal bentar udah nikah kayak gitu aja sih i never give up because of course sometimes there are people who say no it's not good if you two are together or it cannot work when you are together but people never have a good reason for it so we always just ask them like why do you think it's not a good idea that we are together why you think it's not gonna work and actually there's no reason people have no reason so if they would have a good reason maybe we could think about it and many people here have also very negative view of the western world like people here think oh people there are always drunk always using drugs kalau ke Michael paling mereka jadi penasaran lagi-lagi kenapa harus pakai kerudung kenapa sih pakaiannya harus panjang-panjang imaku i i i i i Terima kasih.